Jadi menabung dengan kita itu menyisihkan sebagian keuntungan atau omset keseharian kita yang kita dapat ketika kita berjualan teman-teman Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Luludan Plastik Channel yang membahas seputar plastik, aneka plastik, jenis-jenis plastik dan juga perlengkapan hajatan teman-teman Baik teman-teman apa kabar hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan afliat selalu dilindungi oleh Allah SWT Diberikan rezeki yang perlimpah dan dilancarkan segala urusannya teman-teman Baik teman-teman pada video kali ini kita ingin membahas bagaimana cara menabung bagi pedagang teman-teman Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya teman-teman buat teman-teman yang baru bergabung di channel Luludan Plastik Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share ke teman-teman yang lain ya Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman mengetahui ya jika saya update video terbaru Oke lanjut teman-teman ke pembahasannya Jadi teman-teman ya untuk para pedagang khususnya yang udah berkecimpung dunia bisnis itu udah lama teman-teman ya Ini bukan untuk yang pemula teman-teman ya yang sudah minimal 1-2 tahun lah teman-teman ya Jadi gini adalah trik atau cara menabung yang baik untuk para pedagang Ada 2 teman-teman cara menabung yang saya baca dan saya pelajari ya selama ini Yang pertama yaitu menabung menggunakan uang teman-teman Menabung menggunakan uang dan yang kedua menabung dengan cara atau dengan menggunakan barang Berupa barang teman-teman Oke teman-teman kita jelaskan satu persatu Menabung dengan cara uang teman-teman ya Menabung dengan cara uang ini yang sering saya terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana caranya teman-teman Jadi menabung dengan kita itu menyisihkan sebagian keuntungan atau omset keseharian kita yang kita dapat Ketika kita berjualan teman-teman Contoh misalnya teman-teman ya Omset harian kita Omset harian kita itu misalnya 1 juta teman-teman ya Jadi kita bagi 3 teman-teman ya 40 persen 40 persen dan 20 persen Jadi yang 40 persennya nanti itu untuk kebutuhan sehari-hari Yang 40 persennya lagi untuk menabung Dan yang 20 persen teman-teman ya Untuk operasional toko atau dana darurat teman-teman ya Itu pembagiannya teman-teman ya Jadi ini menabung dengan cara menyisihkan uang sebagian uang itu adalah Yang saya terapkan sehari-hari ini teman-teman ya Dan perinciannya gini teman-teman ya Jadi sebelum kita menabung itu kita harus tahu omset kita dulu teman-teman ya Jadi nggak langsung ngawur Langsung punya uang segini kita tabung Punya keuntungan segini kita tabung Nggak ngawur gitu teman-teman ya Jadi kita harus tahu kalkulasi keuntungan kita sehari-hari itu berapa Jadi nanti ketika kita itu menabung bisa konsisten teman-teman ya Nggak Karena menabung dalam bentuk uang itu teman-teman ya Uang itu dia nggak bergerak Jadi nggak ada Nggak bisa diambil keuntungan teman-teman ya Cuman kalau menabung dalam bentuk uang itu bisa di ini teman-teman Jadi ketika kita butuh Bisa kita ambil dan kita untuk belikan menjadikan modal Contoh realnya gini teman-teman ya Kalau menabung dengan uang teman-teman Jadi ketika ada suatu saat ada yang mau pinjam uang Ketika suatu saat ada mungkin kita renovasi rumah Ada suatu saat misalnya kendaraan kita rusak butuh ke bengkel Jadi kita ambil dari tabungan itu teman-teman ya Nah itu salah satu fungsi menabung dalam bentuk uang teman-teman ya Jadi yang penting teman-teman kita harus tahu Omset harian kita Nanti bisa kita bagi tiga 40 persen 40 persen dan 20 persen teman-teman Itu menabung Pedagang menurut versi saya teman-teman ya Ini saya nggak mengurui Cuman saya sharing aja teman-teman ya Jadi ketika ada suatu saat darurat kita bisa kita ambil tabungan itu teman-teman ya Nah untuk yang menabung cara yang kedua ini Yaitu menggunakan menabung dalam bentuk barang teman-teman ya Mungkin dari teman-teman banyak yang melakukan hal ini teman-teman ya Yaitu menabung dalam bentuk barang Maksudnya gini teman-teman Kita dapat keuntungan Omset misalnya dari 1 juta Dapat keuntungannya misalnya 100 ribu Jadi 100 ribu nyel itu kita Kolakkan lagi teman-teman ya Kita putar lagi Kita belikan dagangan Contoh kita belikan dagangan seperti yang dibagang saya teman-teman ya Kita belikan dagangan Tapi kita tanpa Menabung dalam bentuk uang Menabung dalam bentuk barang Jadi agar toko-toko kita itu terlihat lengkap Dirupakan menjadi barang Dibentukkan jadi barang Kulakan lagi barang Dapat untung dikulakan lagi menjadi barang Nah cuman Negatifnya atau Resikonya ketika kita butuh Dana Darurat Kita gak bisa Kita gak bisa mengambil uang itu Karena uang yang kita punya Hanya bentuk dalam barang Gak mungkin tau Dalam sekaligus Kita Menjual barang Cepat Gak bisa tau Misalnya kita Ada orang butuh Misalnya Kendaraan kita rusak Butuh ke bengkel Butuh uang ya kan Yang kita punya Hanya barang dagangan Terus Dalam Secepat mungkin Kita jual barangannya Gak semudah itu Gak semudah itu Jadi Resikonya itu teman-teman ya Menabung dalam bentuk barang Nah Yang saya terapkan Kesehari-hari Yaitu Menabung dalam bentuk uang Teman-teman ya Jadi Tips ini Kalau bisa Dilakukan untuk Pedagang yang sudah senior Atau yang sudah Setahun dua tahun Berjalan teman-teman ya Kalau untuk yang pemula Kalau bisa Jangan dulu teman-teman ya Kalau untuk pemula Kalau bisa Kalian fokus Ke Pengembangan toko Teman-teman ya Pengembangan toko Melengkapi Barang item Yang ada Di toko anda Yang harus dilengkapi Napa Biar agar Toko itu terlihat Lengkap Terlihat Murah ya teman-teman Gitu aja teman-teman ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!